Intro Sejumlah masyarakat di perumahan permata Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cerbon memilih untuk memakai air artesis. Menurut warga, walaupun air artesis ini dibatasi sampai pukul 10 malam, tapi masyarakat sudah mengantisipasi dengan cara membuat penampungan air. Salah seorang warga, Tony, mengatakan pemilihan air artesis untuk dipakai karena tergolong biayanya murah, hanya mengeluarkan Rp25.000 untuk satu bulan. Selain menghemat pengeluaran, air tersebut cernih walaupun tak bisa dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, seperti minum bahkan memasak. Untuk kebutuhan sehari-hari, warga lebih memilih mengeluarkan uang Rp3.000 untuk membeli galon atau air pump keliling. Air yang bisa dibeli bisa sampai 1-2 galon atau jirigen untuk dikonsumsi selama 3-5 hari. Tony juga menambahkan, sebelumnya warga menggunakan air PDAM, namun banyak kendala karena tidak bisa naik airnya, dan wilayah ini merupakan dataran tinggi, jadi susah untuk berlangganan air PDAM. Kita beli sendiri, pakai air pump, ada yang keliling, pakai perjigitian. Kalau masalah biaya sih, ya karena itu kendalanya. Kalau PDAM kan di sini kemungkinan belum bisa naik airnya ya. Jadi di sini, soalnya masyarakat ini, jadi umumnya sekarang pakainya artesis. Abdul Muhyid, RCTV, Cureborn.